MUDIK ini karena pertama berbahaya dan pemerintah tidak melarang Maka wajib kita muntah hatinya MUDIK ini bisa kita lakukan melalui media, melalui online, melalui juga kita bisa melalui handphone Kita ini sedang berjuang, jangan dikritik gitu Mastinya menyemangati gitu Presiden itu 100% Dan aku yakin Presiden itu tulus untuk rakyat Jangan orang semangat malah ada yang ngompor-ngomporin Memang mengkonfrontasikan pendapat ini dengan pendapat yang lain Jangan udah deh, jangan konfrontasi Kita kerja dulu deh Setelah larangan MUDIK bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa MUDIK semuanya akan kita larang Jadi kita sudah sosialisasi jangan MUDIK atau tidak mengadilkan MUDIK Namun dari ASN survei itu masih 24% MUDIK Atas batas itu dalam rapat terbatas tentang pembahasan antisipasi MUDIK melalui video conference pada selasa tanggal 21 bulan 4 2020 Pembintang memutuskan untuk melakukan pelarangan MUDIK pada saat rapat dan 14.41 MUDIK Maupun hari raya Ibu Dikri untuk wilayah Jabodabek dan wilayah lain yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar 24 April kemarin itu orang sudah dilarang MUDIK Bahwa pada hari pertama, kedua mungkin karena masih penyesuaian, masih terjadi pelanggaran di sana-sini Itu bisa dimaklumi, tetapi Anda sudah lihat Semua televisi menyiarkan ada orang dipulangkan Suruh balik lagi yang keluar dari Jakarta, suruh balik lagi yang mau masuk ke Jakarta, suruh balik lagi Dengan segala risiko bagi yang melakukannya Bahwa dia terlanjur keluar ruang dan itu urusan dia Pokoknya Anda tidak boleh keluar ke Jakarta, balik ke mana tadi berangkatnya dari mana Yang mau masuk juga itu sudah banyak yang disuruh balik gitu, di mana-mana Jadi mulai berlakunya kemarin gitu Dan mungkin akan semakin hari akan semakin ketat di dalam penegakannya oleh kamar Larangan MUDIK selalu digaungkan oleh istana mulai dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Hingga para menterinya Namun banyak masyarakat yang kebingungan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Seperti kebijakan baru yaitu tentang pebisnis yang diizinkan terbang ke luar negeri Untuk kepentingan bisnisnya Lalu apa bedanya dengan masyarakat kecil Terutama buruh harian Pedagang keki lima yang harus berjuang demi bertahan hidup Kenapa mereka yang tak punya tabungan tebal disuruh diam di rumah Sedangkan yang punya uang banyak dibebaskan Bukankah tujuan kita dari awal untuk memutus mata rantai Lalu bagaimana kalau mereka sepulang dari luar negeri membawa virus Apa tidak membahayakan ya pemirsa Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Mengatakan pebisnis yang harus melakukan perjalanan ke luar negeri Masih diizinkan Untuk menggunakan penerbangan komersial Sedangkan pemudik tetap dilarang Menggunakan pesawat komersial Kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Dodo Dalam rapat kabinet yang digelar hari Senin tanggal 27 April 2020 Budi Karya Sumadi mengatakan Jadi yang boleh berjalan itu arahan Presiden mereka yang berbisnis bukan yang mudik Kata Budi Karya Sumadi dalam kompresi PES Seusai mengikuti rapat kabinet internal tersebut Tadi ada catatan permintaan Pembisnis itu diperkenankan untuk naik pesawat Saya bilang kan monggo Tapi protokol kesehatannya harus tetap Jangan di kami Kami hanya menyediakan oke hari ini satu flight Tiga flight Tapi protokol yang di kami supaya ada fairness Saya minta ada satu leader apa Pimpinannya dari Pak Doni Mengaturin Saya pikir kalau konsisten gampang Tapi juga apa yang diputusan Presiden Untuk kita tidak boleh mudik Itu harus dilaksanakan Jadi Teman-teman wartawan Kita 100% dukung Permen Hub Tidak ada Missnya atau perintah Presiden itu 100% dilaksanakan Jadi kami akan melaksanakan itu dengan baik Yang paling simpel itu aja lah Ya Penda Jawa Barat Sewa tuh hotel Hotel kan kosong semua Dua hotel Tiga bulan Ya Bikin cicu Pak Dr. Budi Sebagian Bapak dipecah gitu Bapak nangani Bandung aja Dia bisa menangani 100-200 orang Ya Terus Semarang Dari rumah sakit mana ke sana gitu Mudah kalau mau Tapi jangan terus Kita usaha menurut dikritik yang gak jelas Ya Komentar-komentar Kita ini sedang berjuang Jangan dikritik gitu Mustinya menyelangati gitu Nah saya minta rekan wartawan meluruskan Kalau ada yang ngomong Presiden itu 100% Dan aku yakin presidennya tulus Untuk rakyat Bukan aku karena diangkat Dia dari menteri Saya tahu persis Keseharian Pak Presiden itu sederhana sekali Gak macem-macem Ini semua untuk rakyat Tiap hari kita ngomong Untuk rakyat Untuk rakyat Bagi sembahku Bagi apa Bagi apa Gak pernah Eh aku njalok mobil Sekali Jangan ini minta mobil Pak aku dikirim Gak pernah Presiden itu luar biasa Saya lihat semua keputusannya benar Gak ada yang salah Tinggal Keberanian aja Yang ketiga Kepada wartawan Mari kita kerjasama untuk mendukung Melawan COVID ini Karena COVID ini Begitu Intensifnya merusak Banyak Organ-organ tubuh kita Dan kalau itu diawasi dengan baik Dan kalau itu diawasi dengan baik Tentu akan cepat Wartawan adalah Satu Pihak yang memang Menyuarakan Tetapi kalau ada yang nakal Malah dimarahin dong Jangan orang Semangat Malah ada yang ngomor-ngomorin Memang Konfrontasikan Ya Pendapat ini dengan pendapat yang lain Jangan udah deh Jangan konfrontasi Kita kerja dulu deh Kita kerja dulu Sendiri-sendiri Jangan salah-salahan Ya Harus selesai Di situasi sekarang ini Apabila mudik itu dilakukan Maka sangat berbahaya Kenapa? Karena sangat berpotensi Bahkan Sangat siap ini Terjadinya Penularan Sangat Diatini Mutayakanul idrar Yaitu akan memberikan Terjadinya bahaya Bahaya Dari kita Yang membahayakan orang lain Atau Orang lain Yang Terbahayakan oleh kita Kita Yang Tertulari Oleh corona Dari orang lain Atau Orang lain Yang menulari Kepada kita Maka itu Sangat terjadi Uptinya Di beberapa daerah Itu yang tadinya Tidak ada corona Sekarang Terjadi penyebaran Karena adanya Pergerakan Dari daerah Pusat-pusat Penyebaran corona Di kota-kota besar Utama Jakarta Dan sekitarnya Di kota besar Yang lain Ke kampung-kampung Melalui Orang-orang yang Mudik Kembali Kampungnya Masing-masing Oleh karena itu Apabila Sesuatu Perbuatan Walaupun itu Baik Walaupun itu Masalahat Tetapi Kalau menimbulkan Bahaya Itu Harus Dihindari Wajib Menghindari Dan kita Tidak Dilarang Untuk Membuat Diri kita Itu jatuh Di dalam Pusakan Apalagi Apabila Karena Sekarang ini Justru Pemerintah Melarang Orang-orang Mudik Jadi Wajibnya Menjadi Bertambah Wajib Karena kita Menghindari Bahaya Kudasarkan Keyakinan Dan Wajib Mentaati Pemerintah Karena Pemerintah itu Juga Untuk Kemaslahatan Kita Semua Untuk Memaslahatul Umat Melarang itu Dengan alasan-alasan Yang Tentu Sangat Masuk Akal Berdasarkan Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Kita Diperintah Mutaat Pada Allah Taat Pada Rasul Taat Juga Pada Pemerintah Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani Misalnya Itu Mengungkapkan Dengan Kalimat Yang Sangat Baik Sekali Beliau Menyatakan Iza Wajab Al-Imam Bi Wajibin Taak Kada Wujudu Kalau Pemerintah Wajibkan Sesuatu Barang Yang Wajib Seperti Kita Muti Muti Itu Wajib Untuk Kita Hindari Kenapa Karena Ada Bahaya Karena Ildorat Karena Menimbulkan Bahaya Untuk Kita Sendiri Atau Orang Lain Yang Wajib Kita Hindari Nah Sekarang Diwajibkan Oleh Pemerintah Iza Wajab Al-Imam Bi Wajibin Kalau Pemerintah Wajibkan Sesuatu Yang Wajib Taak Kada Wujudu Wajibnya Menjadi Lebih Kuat Lagi Menjadi Sangat Wajib Menjadi Muakkan Untuk Kita Tidak Muti Makan Kata Syekh Nawawi Iza Wajib Al-Imam Bi Mustahab Wajib Kan Pemerintah Mewajibkan Sesuatu Yang Sunnah Tetapi Pemerintah Mewajibkan Baraya Sunnah Tapi Diwajibkan Karena Sesuatu Yang Ada Keperluan Ada Masalahan Maka Menjadi Wajib Makan Kata Syekh Nawawi Iza Wajib Al-Imam Bi Mubahid Inkanat Fihi Maslahat Amma Wajib Kan Pemerintah Mewajibkan Sesuatu Yang Mubah Yang Boleh Boleh Saja Tapi Disitu Ada Maslah Amma Maslahat Untuk Kublik Maka Yang Mubah Yang Menang Yang Boleh Menjadi Wajib Oleh Karena Itu Mudik Ini Karena Pertama Berbahaya Dan Pemerintah Sudah Melaran Maka Wajib Kita Muntah Artinya Dan Kita Untuk Tidak Mudik Demi Apa Kemaslahatan Kita Kemaslahatan Semua Bahkan Juga Kemaslahatan Keluarga Kita Yang Ada Di Kampung Semuanya Itu Supaya Terjaga Semua Dan Di Pergerakan Dan Ini Orang Banyak Mudik Maka Bahaya Corona Itu Akan Lebih Panjang Bukk 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 Bukk